Gubernur Jambi Al-Haris minta pemerintah pusat memperbaiki jalan nasional yang rusak di wilayah Jambi yang menjadi lintasan angkutan truk batubara. Perbaikan jalan tersebut menurut Gubernur Jambi penting untuk mengurai kemacetan jika sudah masuk jam operasional truk angkutan batubara tersebut. Kemacetan akibat lalu-lalang truk angkutan batubara masih saja terjadi dan terus menjadi polemik di masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris usai menghadiri pisah sambut Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi Kamis malam 26 Januari mengatakan. Salah satu penyebab kemacetan diakibatkan kerusakan jalan yang menjadi lintasan truk batubara di mana status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Al-Haris juga meminta pemerintah pusat menganggarkan dana untuk perbaikan jalan nasional yang rusak tersebut agar kemacetan tidak lagi terjadi. Di samping upaya Pemprov yang terus mendorong investor dalam pembuatan jalan khusus batubara. Saya masih terharap, saya juga akan menghadap Pak Presiden untuk minta bantuan beliau untuk menganggarkan dana untuk perbaikan jalan. Pertama, sudah ada yang bergerak sudah kita lakukan. Dan sudah ada yang bekerja sudah ada di daerah pendiangin sudah ada yang bekerja. Yang kita buka jalan itu apa-apa hajimatannya, kita bekerja. Kemudian yang dari kemingking sudah mulai hanya saja memang amdalnya dulu, amdal itu masih ke pusat. Al-Haris juga mengatakan kondisi kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan batubara di Jampi juga sudah ditinjau Komisi 5 DPR RI beberapa waktu lalu. Dan berharap ada tindak lanjut oleh Komisi 5 di tingkat pusat. Ia menambahkan perbaikan jalan nasional yang rusak penting, karena jalur itu masih menjadi jalur utama batubara. Karena jalur khusus angkutan batubara masih dalam pengerjaan. Rian Cencen, Cik TV, Leporka Jangan lupa like, share dan subscribe ya!